Halo guys, welcome back to this channel, JuandaJuan dan kali ini saya mau bahas game yang baru aja rilis di Mei kemarin ini guys Mei akhir ya, gamenya adalah Soulmask tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe oke, pamper dulu Soulmask adalah game yang didevelop oleh Campfire Studio dan dipublish Coolant Games Soulmask yang saat video ini dibuat masih early access ya guys ya di Steam merupakan game sandbox yang mengutamakan pengalaman bertahan hidup yang authentic dengan memainkan game ini kita akan berperan sebagai The Last One yang diberkati dengan topeng misterius player akan berjuang untuk bertahan hidup di tanah primitif yang dipenuhi kepercayaan misterius sambil kita cari cara untuk buka jalan menuju kekuasaan kita harus mulai dari nul, menjelajah, membangun, merekrut anggota suku untuk melindungi atau membentengi klan kita wah, dari sini aja kita udah tau kalau game ini bakalan ada elemen survival fighting dan juga strategi buat kalian penikmat 3 elemen tersebut game ini auto jadi wishlist gak sih? oke, sekarang kita bahas grafiknya untuk grafik, game ini bisa dibilang salah satu game dengan grafik yang sangat bagus ya kalian bisa lihat sendiri ini ya, kualitas grafisnya seperti ini lalu pembahasan berikutnya adalah di gameplaynya gameplaynya ada beberapa poin ya saya akan bahas satu persatu mulai dari combat stylenya saat ini game ini sudah menyediakan 8 jenis senjata berbeda dan 75 skill combat dan modul action spesial wah, kalian bisa pakai palu gada untuk remukin armor tengkorak musuh atau menyerang makhluk terbang dengan tombak dan panah bahkan kalau kamu tipe yang suka pertarungan tangan kosong kamu bisa coba cari style pertarungan yang cocok denganmu dan jadi boxing master lalu poin berikutnya yaitu saya akan bahas dunia dari game ini yaitu adalah mapnya jadi map di game ini ada beberapa macam ada hutan, sungai, gurun, dataran tinggi, gunung berapi, dan juga gunung salju nah, di setiap map itu ada cuaca spesial sendiri yang unik ya di setiap map dan juga makhluk-makhluk yang unik juga sesuai dengan alam yang kalian kunjungi jadi kalian itu di awal game, di awal kalian main kalian akan diselamatin oleh NPC singkat cerita, nanti kalian akan bisa memilih topeng nah, topeng ini ada kekuatan misterius yang membuat kalian itu bisa jadi siapa aja di game ini nah, selain menjelajahi dunia kita juga bisa memilih untuk berternak, berjocok tanam, dan berkembang jadi desain termakmur pilihan di tangan kita sendiri nah, karena game ini masih early access ya jadi untuk saat ini, game ini bisa dimainkan secara offline single player atau online multiplayer multiplayer-nya itu sampai 50, ya, 50 di server official terus, kamu juga bisa bikin server privat kalian sendiri dan invite temen-temen untuk main bareng, pastinya nah, kalau kalian main di server privat sendiri kalian bisa kustomisasi banyak hal sesuai dengan yang kalian mau mantap! nah, poin terakhir dalam pembahasan gameplay adalah sistem mount kalian bisa menangkap alpaka, lama, jaguar, panther, atau bahkan burung unta iya, burung unta juga bisa untuk dijadiin tunggangan kalian, buat kalian pakai kemana-mana terus seperti yang tadi saya udah bilang ya kalian bisa jadi siapapun di game ini jadi misalnya ya, misalnya nih ya kalian lihat ada NPC yang punya kemampuan spesial yang kalian, wah, kayaknya bagus nih nah, kalian kalau ingin kemampuannya dia, NPC itu, kalian bisa ambil guys dengan bantuan kekuatan dari topeng itu kalian bisa ambil kekuatannya NPC itu, kalian bisa jadi siapa aja oke, sekian untuk gameplaynya ya sekarang langsung aja masuk ke segmen sistem requirement-nya sistem requirement-nya apa? nih nah, kalian bisa lihat sendiri di layar ya, udah saya cantumkan sistem requirement-nya gimana? untuk PC kalian cukup gak untuk main game ini? kalau cukup, langsung aja cek link di bawah untuk langsung download game ini mumpung masih ada diskon, 10% loh diskonnya ini berlaku sekarang sampai 7 Juni 2024 jadi, cepetan, kalau kalian mau cobain game ini langsung buruan beli di Steam so, akhir kata, menurut saya game ini sangat-sangat layak untuk dicoba ya karena game ini menarik sekali dan juga menurut saya game ini punya potensi yang besar untuk ke depannya mungkin ke depannya kita bisa mainin game ini dengan controller ya supaya kita lebih PW mainnya dan juga mungkin bakal ada update-an senjata baru atau map baru ya, kita lihat aja ya oke, thank you guys udah nonton subscribe untuk dapetin info-info seputar dunia game dan like video ini kalau kalian suka sampai ketemu lagi di video berikutnya yo ya, kita masuk ke dalam game takkan pernah lelah di depan layar dunianya tak terasa kalah kuasai setiap langkah tak terkalahkan dari level 1